Halo, selamat siang Tribun Jatim. Nah, saat ini saya sedang berada di Galeri Pakin Yunus Osampurna, di mana di sini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di salah satu pameran batik kesayangan yang akan digelar pada tanggal 14 Oktober hingga tanggal 6 November 2019. Nah, untuk melihat secara lebih detailnya, di sini nanti akan ada pameran dari Gibas atau Komunitas Batik Jawa Timur yang akan mengumerkan keadaannya, dirihat dari nilai-nilai batiknya itu sendiri. Kita akan ke dalam. Nah, jadi di sini Komunitas Batik Jawa Timur. Nah, ini menggelar salah satu pameran batik yang memang di sini dikonsep secara berbeda, yaitu tidak lagi memikirkan tentang harga, selain harga di sini juga tentang cerita-cerita dibalik batik itu sendiri. Ini, jadi di sini ada 31 karya yang memang dipamerkan, baik itu 31 koleksi batik yang dipamerkan, baik itu berupa lembaran kain atau memang sudah berupa ini, jadi sudah berupa desain baju. Terima kasih telah menonton! Nah, di sini ini juga salah satu pameran batiknya. Nah, untuk melihat kira-kira apa saja sih, kira-kira seperti apa detail ceritanya, nah ini kita juga akan bertemu dengan salah satu kolektor batik dari anggota Kibas atau Komunitas Batik Jawa Timur. Halo, selamat siang ibu. Dengan ibu siapa? Saya Nani Joyo. Ya, ibu Nani Joyo. Nah, ibu mungkin bisa diceritakan nggak sih batiknya sendiri itu seperti apa cerita dibaliknya? Nah, ibu mungkin bisa diceritakan nggak sih batiknya sendiri itu seperti apa cerita dibaliknya. Nah, ibu mungkin bisa diceritakan nggak sih batiknya sendiri itu seperti apa cerita dibaliknya. Oke. Itu kira-kira batiknya diperoleh dari mana, ibu? Batik saya pakai kain dan batiknya. Oh, gitu. Batik memang koleksi pribadi ya? Iya. Iya. Itu kira-kira untuk usianya sendiri sudah berapa puluh tahun Oh 50 tahunan sudah Oh iya untuk memang asal batiknya itu sendiri dari daerah mana bu corak-coraknya Saya sudah enggak tahu karena saya kan terakhir waktu besar ini saya baru kenal seperti ini Tapi kalau menurut coraknya, warnanya itu sepertinya kalau tidak dari sudorjo atau dari pekalongan Nah ibu sendiri kan saya ini tadi sempat berkeliling ya bu ya Ibu salah satu kolektor yang memang usia batiknya sudah lumayan lama Dan wujudnya itu juga masih terlihat bagus gitu loh bu Nah itu kira-kira mungkin bisa berbagi tips enggak sih bu bagi para pecinta batik Mungkin cara merawatnya sendiri itu seperti apa sih bu? Iya Kalau batik itu karena batik ini dikatakan Sebetulnya mengatakan batik itu akan terlalu susah Asal sering-sering kita angin-anginkan Angin-anginkan Jadi kalau saya itu kan apa ya Iya Saya, saya, saya cinta Jadi saya sering Batik itu bisa membuat saya panas Dan kan saya, oh batik itu saya ingat oh Saya ingat batik itu kan Saya ingat, ah Buka-buka dia Jadi saya, saya cari batiknya Saya buka, saya riang, saya makan mati Iya Terus saya lipat lagi Jadi intinya batik itu harus sering di angin-anginkan Oh Di angin-anginkan Lalu pertanyaan juga harus dilubah Oh gitu Kalau tidak dilubah bisa jadi lemah Jadi kayak ada tangan yang bisa bertanda Kalau sering pertanyaan kita Biasanya gini Itu mungkin sebulan atau dua bulan ya Kita buka Diganti Oke Oke Terima kasih bu ya Terima kasih ya bu ya Nah jadi Tribun Jatim Disini memang ada lebih dari 31 karya kain Yang memang dipamerkan Nah ini salah satu koleksi yang tadi dibicarakan Yaitu Ini Jadi tiga jajar ini merupakan salah satu batik pagi sore Yang tadi diceritakan Batik pagi dan sore ini memiliki konsep dua motif yang berlawanan Karena ini dipakai untuk memperirit bahan Nah seperti ini Jadi ini untuk koleksi kainnya sendiri ini ada yang lebih dari 100 tahun usianya Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun dan ini ada 31 kain Nah untuk pameran batik kesayangan ini sendiri digelar hingga tanggal 9 November 2019 di Galeri Pavilion House of Samparna Terima kasih 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 Terima kasih